Halo, ketemu lagi dengan saya Amprumi Zen. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengkompres file JPEG ataupun file foto dengan menggunakan aplikasi Android. Video tutorial ini saya buat karena kemarin ada yang tanya berkenaan dengan registrasi di SSCN, itu kan diharuskan untuk upload sua foto di mana ukuran maksimalnya 200KB dengan untuk modenya landscape. Kemudian tanya, ada yang tanya teman itu, tanya kalau untuk kompres yang paling bagus pakai apa sih? Pakai online kompresor, software Photoshop, atau menggunakan aplikasi Android. Nah, untuk yang pertama tadi, online kompresor boleh pakai online kompresor, cuma saya sarankan jangan pakai online kompresor, karena untuk online kompresor ini biasanya file yang terkompres ini masih kedodoran ya, istilahnya masih besar sih ya. Kita coba aja, langsung coba kalau kita file kompres pakai online kompresor, online kompresor. Nah, di sini saya mau coba untuk kompres, ini file fotonya 4,7 MB ya, saya foto pakai HP dengan kamera 16MP. Nah, ini saya kasih tahu ke kalian, kalau kalian pakai online kompresor, itu file yang kalian kompres itu masih kedodoran, 1,26 MB. Dan kalian juga tidak bisa setting untuk sesuai kebutuhan kalian. Mungkin sih ada ya online kompresor yang bisa di setting sesuai kebutuhan, tapi daripada kalian browsing-browsing, nggak jelas gitu, nanti masuk ke situs yang justru malah nggak sesuai. Saya sarankan untuk pengkompresan foto atau file jpeg itu menggunakan software Android, yaitu untuk software-nya namanya Lead Photo. Lead Photo ini kalian bisa download di Google Play Store ya, di Google Play Store, bener ya, Google Play Store ya, di Google ya, bener ya, itu software-nya sudah terverifikasi, jadi, kalian bisa pakai, dan ukurannya yang tidak terlalu gede, langsung saja kita coba untuk kompres menggunakan Lead Photo ini. Nah, disini ada 3 menu, yaitu yang pertama untuk kompres foto, resize photo itu, untuk mengubah, untuk resolusi fotonya, dan crop photo, untuk meng-crop fotonya ya. Langsung saja kita ke kompres foto, ini saya ambil dari tadi yang file yang 4,7MP, eh, megapixel, 4,7MB ya, dari kamera 16MP, jadinya sekian nih, kita kompres. Nah, yang menarik dari software ini, kita bisa menentukan untuk kualitasnya, saya masih melihat dia 100%, jangan lupa untuk maintain resolution ya, maintain resolution ini, agar untuk resolusi fotonya tidak berubah, tetap di landscape, dan jangan lupa karena pas waktu foto itu, di posisi hape tertidur ya, tertidur. ya, landscape lah, tinggi 3, 3 beri 4 ya, tingginya 3, panjang 4 titik landscape biasanya. Untuk, nah ini, untuk zesnya, zes nanti yang akan, kita kompres, itu kita bisa pilih disini, biasanya sih ada selisih, kelebihan sedikit lah, jadi disini saya, select resize-nya, di 180 deh, kalian juga bisa, pilih yang lebih kecil dari ini, tapi saya mepetin, jadi, ayolah, susah banget tuh nih, 180, ini, kita nanti baru minyak, 188 KB, ini coba kita start kompres, kalau nanti hasilnya lebih kegedean, berarti kita harus turun lagi tadi, select resize-nya, cukup cepat, nggak nunggu lama, nah, ini sukses ya, dari 4,7 MB, menjadi 190 KB, untuk filenya, langsung kita cek, fotonya, di galeri kita, ini untuk, biasanya di ini, di folder lead photo, bikin folder sendiri, otomatis di folder sendiri, di lead photo, folder-nya, ini kita cek, untuk, nah, ini untuk ukuran filenya, 190 KB, masih di bawah 200 KB ya, yang diperlukan, nah, ini untuk tulisannya, juga, masih, jelas ya, masih terlihat jelas, KTP juga, masih terlihat jelas, foto tanda tangan, dan tulisan, keterangan, seperti tadi, yang saya, yang saya, omongkan ya, untuk mengenai software lead photo ini, kalian bisa, research photo, kalau misal, mungkin, resolusinya, kalian mau, sesuaikan, menjadi, landscape, eh, mode nya, landscape ya, itu biasanya, resolusinya, di 3 banding 4, 3 banding 4, atau 4 banding, sih, pokoknya, weight, ini weight nya, 4, nah, height nya, tingginya, misal ini 400, ya ini 300, tapi jangan, dibikin kayak gini, bisa pecah nih, kalau 400, kali 300, tapi yang penting, kalian fotonya, yang, di mode kameranya, hp nya, di tidurin ya, di foto, lalu, nanti, pas waktu kompres, jangan lupa untuk, keep, ya, keep, apa ini, maintain resolusinya, diaktifkan, lalu, temen saya juga tanya juga, gimana kalau, kita kompres fotonya, pakai photoshop, itu lebih bagus, sekali, kalau kalian bisa, menggunakan, software photoshop, dan itu, disitu, bisa lebih, kalian bisa lebih detail, untuk, reses, resolusinya, mungkin, untuk, kualitasnya, kalian sesuaikan, dan mungkin, mau diperbaiki, kalau ada yang, biasanya, kalau penurunan kualitas, seperti yang disini, itu tadi, backgroundnya, kan, apa ya, lebih rapang, bercek, bercek, ini, backgroundnya, bercek, tapi, yang jelas sih, kalau, untuk ukuran 200, terus kehabis, memang susah sih, kalau, untuk mendapatkan, hasil, yang, maksimal, itu memang, susah, yang penting, kita, untuk, wajah kita, kelihatan jelas, tulisan, ketelangan, juga, terlihat jelas, cuman, tadi, kalau, menggunakan, aplikasi, photoshop, itu, kan, enggak, semua orang, itu, bisa, menggunakan, aplikasi, photoshop, dan juga, enggak, semua orang, itu, punya, berangka, PC, ataupun, laptop, di rumahnya, kadang, registrasi juga, melalui, warnet kan, nah, untuk, tutorial ini, ini, hanya khusus, untuk, mengkompres, cara mengkompres, mengkompres fotonya, dengan menggunakan, HP Android kalian, kalau, untuk berkenaan, dengan registrasinya, saya sarankan, tetap dengan, menggunakan, PC, PC, ataupun, laptop, di rumah, ataupun, kalau bisa, ke warnet, kalian, laptop, atau PC, sekian, mungkin, video tutorial dari saya, semoga, bermanfaat, dan, jangan lupa, share, ke teman-teman, yang belum tahu, cara praktis, dan mudah ini, dan, saya minta tolong, dukungannya, dengan cara, mensubscribe, channel ini, dan juga, tinggalkan like, sejika video ini, bermanfaat, dan jangan lupa, tinggalkan komen, di bawah, ini, kalau kalian punya, cara lain, yang lebih praktis, dan efisien, ataupun, ada kendala, dalam, menerapkan, tutorial ini, terima kasih banyak, sampai jumpa, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,